Pemirsa di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayin, Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada justru menunda DPR RI, justru menunda rapat revisi Undang-Undang tersebut. Rapat Paripurna soal revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada yang seharusnya digelar pada hari ini akhirnya ditunda. Mekanisme rapat berikutnya akan kembali dibahas dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah. Alasan ditundanya rapat paripurna ini karena jumlah peserta rapat yang hadir tidak memenuhi tata tertib yang berlaku sehingga tidak korum. Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah setelah diskor sampai dengan 30 menit tadi peserta rapat tidak memenuhi korum sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Bang, fraksi Gerindra sendiri emang berapa yang hadir bang laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 yang hadir? Jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi. Bang, ini ditunda atau berapa tahun? Ya kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme yang nanti kan harus dirapimkan lagi, dibambuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada sehingga pada hari ini...